Tahun ini mungkin sangat sibuk menjalani puasa Ramadhan dan Lebaran Ramadhan dan Lebaran sama ada Ramadhan tahun ini alhamdulillah masih dikasih kepercayaan Buat punya sisi salah satu program Ya berkahnya Ramadhan juga kerasa banget Alhamdulillah walaupun gak bisa buka puasa barang keluarga Tapi setirinya bisa diusul Dan Lebaran pasti rame karena kakak-kakak juga Banyak yang gak pulang kampung, saudara-saudara juga gak punya pulang kampung Jadi misalnya buang Karena kakak lagi sih strippingnya kak ya Kayak itu gimana kakak? Cara bagi waktu sama keluarga atau dikurangin kerjaannya selama Ramadhan? Stripping Sorry-sorry ini kayak Acara-acara ya Stripping program lah Sebenernya sih gak ngurangin sama sekali Karena kan lagi dikasih jerti sama Allah Lagi masih dipercaya Jadi keluarga juga ngertiin banget gitu Gimana akunya aja Yang penting bisa bagi waktu, bisa bagi istirahat gitu Sekarang gimana lebih banyak tawaran kerja gitu di TV gitu gimana? Ya Alhamdulillah senang banget, senang banget Tidak berhenti-henti bersyukur Karena itu yang aku bilang tadi selalu dikasih kepercayaan Makanya aku terus-terusan kerja, libur tuh juga aku gak ngeri-libur anaknya Kalau satu minggu sebenernya aku bisa dan ada kerjaan ya aku ambil gitu Jadi gak mau yang ngoyul Maksudnya gak mau yang kayak Aku sampai banget nih, buku di istirahat Selesai udah sakit Kira-kira apa yang berubah dari Umi yang dulu sama sekarang? Apanya nih, asifatnya Ya semuanya, semuanya Kalau asifat apa ya, jauh lebih dewasa sih senangnya sekarang Jauh lebih realistis gitu Apa yang emang harus dipikirin apa yang enggak Terus deket sama orang baik Apa yang enggak Jadi pokoknya ini banyak banget makin ketemu sama senior Makin banyak lagi pikiran-pikiran Makin terbuka lagi wawasannya Jadi realistis banget sekarang Ini yang sekarang sama yang dulu udah banget Gimana cara biar gak terkesan stardom gitu? Stardom ya Sebenernya ya Kalau stardom itu tuh Aku gak bisa ngerasain Karena udah pasti orang kan yang ngerasain di sekitar aku kayak gimana gitu Aku pastinya gak pernah ngerubah gimana-gimana porsi aku terhadap orang sih Kayak sama temen juga Gak berubah banget Dan gak berubah sama sekali Kayak ya udah ini pada ututnya aja Atau kalau ke orang tuh mungkin Bukannya kita stardom kali ya Tapi lebih kayak Karena kan Maksudnya Orang yang di tenten dan atis itu sangat berikut Gak di kamera pun Orang-orang di sekitarnya ini kayak kerja sama kayak kalian wartawan gitu Terus sama make up gitu kan Aku juga harus mengetarakan gitu Kamu sama tetep sama Biar sama-sama enak kan Tapi adaptasinya agak susah gak sih Mungkin Adaptasinya lebih susah sama senior Lebih ke senior gitu Harus ngejaga gimana Ngelawak tapi senior gak sakit hati gitu Tetep harus ada etitudenya Ngelawak juga Gak asal aja Bukan cuma kata-kataan doang Tapi masih bisa dibikirin kata-kata yang lainnya Tapi pernah sampe Punya pengalaman sakit hati gitu Yang senior-senior Oh seniornya Iya Tanpa menyebut nama ya Iya 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 Engga sih sebenernya engga Cuma Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya engga Tapi dikasih tau Selalu dikasih tau Dan selalu diingetin sama para senior Gitu kayak Pak Wendy Bu Ayu Pak Suria Selalu diingetin kayak Nih gak semua senior tuh bisa diajak Bercanda Ada yang sebenernya rasa pengennya di hati-hati aja Emang ada senior yang Memang bisa bercandain Jadi gak semuanya ya Nih diberkataan aja Jadi itu bener-bener Ilmu Ini lebaran bakal tetep ngambil kerjaan juga kah? Nanti Kalau lebaran kayaknya Hari pertama engga After lebaran pasti mau